Intro Apabila Honda punya Tiger 2000, Suzuki punya Thunder 250, Yamaha punya Scorpio Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Video ini merupakan used bike yang masih terbilang baru Karena setelah ada used car, kami akan mereview motor-motor bekas juga Atau mungkin motor yang pernah terlihat di jalanan Nonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol jemput ke atas Subscribe channel Motomobi dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia Hmm, Yamaha Scorpio Dulu motor ini dibilang untuk menggantikan Yamaha RX King Terkenal di dunia jambret Karena akselerasi 2 tak yang luar biasa Gesit dan kencang Namun karena 2 tak dianggap sudah membuat polusi Ya memang sih Yamaha akhirnya membuat versi 4 taknya Yes, Yamaha Scorpio Rangkanya mirip-mirip dengan RX King namun memakai mesin 4 tak Kapasitas mesinnya itu tanggung diantara lawan-lawannya Di atas Honda Tiger 200cc dan di bawah Suzuki Thunder 250cc Pada saat pertama kali keluar di tahun 2002 Yamaha Scorpio dimasukkan langsung secara CBU dari Jepang Karena mungkin Yamaha masih segan dengan pemain lamanya yaitu Honda Tiger 2000 Ya takut tidak laku juga Dan sebagai tes untuk pasar Indonesia Namun ternyata penjualan Yamaha Scorpio lumayan laku Sehingga pada tahun 2004 Yamaha Scorpio dirakit langsung di Indonesia Hasilnya dengan bentuk yang berbeda Semakin laku unitnya Apalagi Scorpio menjadi satu-satunya motor laki Yang pakai shockbreaker belakang monoshock Karena optimisnya Yamaha Indonesia mengenai Scorpio Akhirnya diproduksi lagi generasi ketiganya di tahun 2010 Dengan nama New Scorpio Z Dengan bentuk yang lebih modern lagi Namun sayang begitu diproduksi generasi ketiga ini Banyak permunculan motor laki dengan CC yang lebih kecil Sehingga jadi kurang delirik Dan di tahun 2014 berakhirlah masa kejayaan Yamaha Scorpio di Indonesia Hmm sayang sekali belum ada generasi penggantinya Oke kali ini review mengenai motor laki yang pernah menjadi legenda di Indonesia Diteruskan oleh Mamang Mamang Used Car Eh Mamang Mamang Used Bike Silahkan Mamang Oh jadi Scorpio itu cocoknya dengan Cancer Taurus Gemini Oh salah ya Kita bahas ini ya Iya ya udah ini kita bahas Ini Scorpio namanya Scorpio dari pertama kali keluar itu keren Pakai lampu kotak Dan memang sebagai gantinya dari RX King katanya versi 4 taknya Gesit-gesitnya juga sama Cuman ya lebih gesit RX King sih Karena torsinya itu lebih gede gitu 2 tak Tapi dia Yamaha itu menciptakan versi yang 4 taknya Bentuknya seperti ini Kalau pertama kali keluar Kalau Scorpio itu dia punya bentuk yang ramping Sebelah sini Ciri khasnya Terus juga di lampu kotaknya Dan belakangnya pakai lampu Viz Air bilangnya F1 Z Air Nah dia juga punya CC yang lebih gede daripada Tiger Jadi Yamaha itu pengen sekali mengungguli dari yang namanya Honda Tapi di Suzuki dia punya yang lebih gede lagi 250 CC nya Thunder Nah ini berada di tengah-tengah ya Jadi silahkan pilih pada saat itu ya Yang paling mahal itu Thunder ya kedua ini Yang paling bawahnya Tigernya itu slip-slipan tuh harganya Tapi Yamaha dia punya keunggulan dia Lincah gitu loh Karena dia suspensinya sudah monosok kayak ada Kita lihat bahas depan dulu Jadi di depannya Kalau yang pertama kali keluar Scorpio dia punya lampu yang kotak Mirip-mirip seperti RX King seperti ini Cuman nanti di atas dari tahun 2004-2005an lah kira-kira Jadi lampunya tuh bulat Habis itu kotak lagi Cuman itu lebih modern Yang pertama kali keluar ini CBU Jangan salah Ini CBU dari Jepang Nah setelah dari 2004 Yang lampunya udah bulat Seperti itu Itu udah kandungan lokalnya Di Indonesia itu lebih banyak Makanya ini menjadi bahan Kollektor item Yamaha Scorpio sekarang Ya Harganya sekarang Udah gila-gilaan Dimulai dari 25 jutaan ke atas Kalau kondisinya tuh bagus Cuman kondisi standar di bawah kayak gitu Ya masih dapat lah Itu pun 18-20 Harganya udah gak masuk akal Untuk Scorpio Nah terus Pertama kali keluar Scorpio itu dia pake pelek jari-jari 17 inch Dan kecil Cungkring gitu ya Pelek jari-jari Ini juga jari-jari Tapi udah diubah sama pemiliknya Yang pemiliknya adalah Om Tua Om Tua tuh pake yang ginian Cuman jarang dipake juga Ya mungkin sekarang hujan kali ya Pake pelek jari-jari juga 17 inch Belakangnya juga 17 inch Dengan Yang tebelnya tuh gak setebel gini Lebih cungkring lagi Jadi keliatannya tuh Gak proporsional gitu Nah lampu sennya juga terpisah Bakbornya gini Nah ini warna biru ini keluar Kira-kira di tahun 2003an Yang pertama kali keluar tuh agak-agak polos Cuman yang sudah beginian Udah warna biru Terus warna Merah Itu di tahun 2003an Kalau gak salah ya Kalau gak salah Mohon komentar di bawahnya aja Mesinnya ini simple Dia single silinder Dia terus ke atas gitu ya Derajat kemiringan tuh gak terlalu miring-miring banget Makanya dia punya torsi yang lumayan Dia punya tenaga 18,2 HP Dan juga torsinya adalah 17,5 Jadi torsinya lebih rendah Jadi makanya Sebetulnya kalau Scorpio itu enaknya di RPM-RPM tinggi dia mainnya Kebalikan sama airacking ya Jadi torsinya di bawahnya tuh Tapi airacking kan dua tak ya Jadi dia lebih berkipir itu loh Ya mirip-mirip Tapi versi empat taknya Mesin yang digunakan oleh Yamaha Scorpio Serupa dengan yang dipakai dengan Yamaha Xero XT250 di Jepang Punya kapasitas mesin 223 cc SOHC2 valve Dengan tenaga 19,2 HP pada 8.000 RPM Dan torsi maksimalnya 18,2 Nm pada 6.500 RPM Hmm torsinya lebih kecil daripada horsepowernya Mungkin karena main di RPM tinggi Ya Scorpio itu punya gear ratio yang tepat Sehingga tenaganya tergolong galak Nah ciri khasnya yang pertama Scorpio Dia punya tangki yang ramping seperti ini Terus ada shroud di sebelah sini Nah di tahun 2005 ke atas Dia pakai tangki yang lebih membulat gitu Nah itu justru lebih laku pada saat itu Daripada versi yang tangki kurus Tangki sama joknya tuh lurus Jadi kayak motor trail yang pertama kali keluar Cuman semenjak tahun 2005 ke atas jadi bulat Ya jadi kayak motor biasa aja Inilah uniknya justru yang pertama kali keluar si Scorpio Nah suspensinya depannya dia teleskopik Belakangnya dia adalah monoshock Tapi bukan sembarang monoshock yang konvensional biasa Dia pakai sistem monocross yang pakai link-link Link-link siapa ya Yang link itu jadi membuat motornya lebih stabil Jadi kecepatan tinggi dia tetap rigid Begitu manuvernya juga tetap enak Tapi kalau dibawa jalan yang begajulan Dia tetap terasa empuk Itulah hebatnya suspensi monocross dari Yamaha Transmisinya dia pakai manual seperti ini Seperti motor laki biasa pakai kopling Lima percepatan Satunya ditekan Duanya ke atas Footstep di sebelah sini Seperti biasa motor laki Dan memang banyak orang yang Kok kayak yang mendelep ya Ceper banget ya gitu Memang si Scorpio tuh aneh Dia menyediakan ruang Ban yang sampai masuk banget ke dalam tuh Si Apa namanya Si sparkboardnya tuh sampai masuk ke dalam Karena memang agak terlihat ceper ini Yang dibuatnya Gak enak banget dilihatnya Biasanya motor-motor di tahun segitu Senangnya motornya nungging-nungging semua kan Ini malah ngedelep Jadi kelihatannya kalau lagi nyetir Ada penumpang belakang yang berat Jadi kerasa Kayak jangkung banget di depannya Kurang begitu proporsional Nah ini lampu rem belakangnya tuh Mirip banget dengan yang namanya F1 ZR Yang pertama dia keluar Sedangkan di tahun 2005 ke atas Dia udah merah semua Pakai lampu sen yang terpisah di sebelah sini Kayak motor laki kebanyakan Nah tapi dia punya keuntungan dengan Yang nyatu seperti ini Kalau misalnya lagi macet-macetan Sennya tuh gak kedadel-dadel sama orang gitu loh Justru ini yang jadi unik Yang generasi pertama banget Rem belakangnya Dia seharusnya Ini kan udah dipake cakram ya Seharusnya pake tromol Depannya cakram Belakangnya tromol Nah pertama kayak keluar Scorpio tuh pake Kenal port pernekel kayak gini Bagus nih Sedangkan yang selanjut-selanjutnya 2005 ke atas udah ada yang hitam Udah ada yang Macem-macem ada yang pernekel Jadi combine gitu Bagusan ini pertama Makanya gak heran Udah CBU Mesinnya katanya lebih bagus Terus mutunya Menjadi collector item Jadi mahal Oke Kita cobain ya Ini right headnya Tuh kan kayak gitu kan Jadi jauh banget Enaknya Scorpio Kalau Tiger tuh agak jangkung Tapi Scorpio kita bisa menampak dengan sempurna Karena memang seat headnya Cuman 770mm Membuat orang-orang yang seperti Eki Itu bisa begini Kim coba Itu enak banget geduknya Terus nih liat ya Karena dia monocross gitu ya Terus bagus Dia kalau reboundnya tuh lambat banget Jadi kalau di jalan-jalan begajulan Itu pasti enak Empuk gitu Speedometernya Nih Simple sekali Otometernya Otometernya analog Terus latar belakangnya putih RPMnya Nih Kalau Tiger ya Itu RPMnya gak sampai setinggi ini Jadi 10 ribu ke atas udah redline Kalau Tiger tuh 9 ribuan ke atas Udah termasuk redline Ini lebih tinggi Makanya torsinya tuh lebih rendah Daripada all power Mungkin aja Langkahnya juga emang kayak gitu sih Sini juga kunci kontaknya Sebelah sini nih Tuh Itu Terus lampu sennya Kiri kanannya jelas Kanan Terpisah gitu ya Jadi gak nyatu Tombol-tombol kesenangannya Ada apa aja nih Ada apa aja Ya udah kill switch Ini kalau di motor Kita tahu tombol starternya Sebelah situ Terus sebelah kiri Itu ada tombol-tombol Ini untuk Nyalain lampunya nih Nyalain lampu Ada dimmernya juga sebelah sini Terus juga lampu jauh Lampu dekat Lampu sen Sama Klakson Dah Terus Dia punya ciri khas juga Kalau yang tangkinya yang pertama ini Dia pakai model Pendam gini ya Biasanya kalau Tiger tuh muncul Si tangki bensinnya Kalau ini Dia masuk ke dalam gitu Jadi kayak model-model motocross juga Ini bukan kondom loh nih Tangkinya tangki beneran Besi gitu Belakang tuh gampang banget ya Kita gampang pindah ke belakang Posisinya kayaknya lebih enak Kita coba aja gitu ya Sudah lama gak naik motor-motor Beginian Klasik gitu ya Tahun 2000 berarti Dia umurnya udah lebih dari 10 tahun 15 tahun udah lebih ya Ntar pakai dulu helm ya Minimal maksimal Banyak slick boss Senggol dong Botak ya Ayo Aduh enak Emang Speknya motor touring Atau Motor jump bread penerus Ya Scorpio Tarikannya Lebih dari ekspetasi saya sih Padahal ini motornya Motor tua ya Tapi tarikannya gak kalah Sama dengan motor-motor Yang baru-baru sekarang Single cylinder aja Jadi makanya dia lebih responsif Untuk tarik-tarikan nih motor Apalagi kalau dipakai Touring Aduh empuk bener Aduh Empuknya Motornya gampang juga Manovernya tuh Gampang enteng Untuk sebuah motor sport ya Itu enteng banget Kayaknya gak heran Dijadikan Penerus Motor jump bread Tapi memang Motor jump bread RX King itu Itu masih The best sih Untuk urusan tarik-tarikan Ini agak Harus hati-hati nih Bannya botak belakang Belum diganti kayaknya Motornya macet Jadi kalau tarik sedikit Aduh enak Enak banget Spidometernya mudah Kebaca juga tuh Jadi kita bisa baca dengan Sempurna Walaupun agak kecil-kecil Fontnya Cuma masih tetap terbaca Dengan jarum Inilah kelebihannya dari Spidometer model jarum Remnya juga pas Dengan bodinya Biasanya Kadang-kadang kayak Tiger tuh Tiger tuh masih Kalau rem standar Itu masih agak-agak Ngeglosor Ini rem cakramnya Ya Kalau Yamaha memang Kelebihannya Remnya sih Juara Dari dulu Tangnya memang Disetel agak tinggi Supaya kita gak terlalu Nunduk Untuk pengendaranya Jadi kalau untuk Turing-turingan enak Ya kalau dibandingkan Dengan Honda Tiger sih Ini kenyamanannya Mending inilah Kemana-mana Stang juga gak terlalu Bergetar Has Tiger juga tuh Tapi yang lebih ajaib lagi Adalah Thunder Ya Thunder itu adalah Motor memang Untuk spesialis Turing Tapi Sayangnya Thunder Terlalu gede Bodinya Jadi kalau dibawa Di kemacetan Kurang begitu Lincah Tidak seperti Si Scorpio ini Koplingnya empuk Tergolong empuk Tidak terlalu Keras banget Kalau di Tiger tuh Keras Thunder juga keras Ini empuk loh Koplingnya Atau udah dikasih Pemanjang Enggak juga Ini karena dia 5 speed ya Jadi dia punya Napas yang panjang-panjang Walaupun Biasanya kan 6 Tiger 6 Ini panjang-panjang Ginginya Campein redline aja Kayaknya Agak-agak ngeri gitu Karena tenaganya tuh Bagus Scorpio Ini motornya sulit Dicelak ya Tenaganya enak Proporsinya pas Gesit Untuk sebuah motor gede Apa ya Koplingnya empuk Susah cari kelemahannya Paling masalah Bentuk aja Kadang-kadang ada orang yang Tidak terlalu suka Dengan model yang Generasi yang pertama ini Karena dia Kayaknya kan Agak-agak tua gitu ya Cuman Menurut saya Ini Saya seneng sih Pengen punya lagi Scorpio Karena tergolong enak Motornya Dan You know lah Scorpio yang pertama Harganya Sudah ngeri sekarang Bener-bener motor Jambret banget Tarikannya Galak banget sih Wow Ini yang lebih enak Kalau kita punya Tangki yang kurus Gini Kita ngepitnya Lebih enak Gitu Tuh Kalau yang gurut-gurut Jadi gitu Kayak ngongkong Tapi ini enak Terus enaknya Scorpio Itu karena Stangnya tinggi gitu Kita bisa gini Dengan enaknya Aduh pengen punya lagi Kenapa Motor sekarang Gak ada yang nyitain Motor-motor kayak gini lagi ya Aduh Enak banget nih motor Mau ah Beli satu ah Tiba-tiba di rumah Enak Soalnya yang tirinya Gak terlalu pegel Sudah dibuka ke Jakarta ya Oh Satu lagi Ini motor Masih pakai Karburator Jadi semua Scorpio Generasinya Itu masih pakai Karburator Mikuni Jadi gampang lah Kalau untuk Masalah Perawatan tuh Kalau Scorpio Masih tergolong mudah Cuman sekarang Masalahnya Scorpio Udah jarang banget Kelihatan di jalan Belinya di mana Makanya menjadi mahal Gampang digoreng Kita tidak bermaksud Menggoreng Tapi membeberkan FAKTA Overall mengenai Yamaha Scorpio Motor yang sesuai Untuk anda Yang suka Bertualang Tidak hanya Untuk jalan Aspal mulus Namun jalanan Semi offroad pun Yamaha Scorpio Masih sanggup Untuk jelajahi Suspensi belakangnya Punya keistimewaan Yang bahkan Yamaha R25 Yang terbaru Tidak dibekali Dengan model Monoshock Seperti Yamaha Scorpio Model Yamaha Scorpio Yang generasi pertama Memang sudah Terlihat unik Retro modern Sekaligus Mempunyai status CBU Yang membuat motornya Menjadi Collectible item Saat ini Semua ini adalah Pini pribadi saya Dan mama-mama itu Kami tidak dibayar oleh Siapapun dan apapun Yang terlihat Pada video ini Jangan lupa tekan tombol Dimpol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi Dan MeshMobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Keseluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Semua termasuk Instagram Cek juga website kami Motomobinews.id Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton